Tanggal 15 November, bahwa Haji Faisal, orang tua dari Alman Pembiri, mengajikan permohonan perwarian atau anak-anak yang bernama pejalan. Jadi mengajikan permohonan kepada agama Jakarta Barat, bahwa dia ingin dikitaikan sebagai hak wali terhadap anak-anak tersebut. Pak, mungkin Anda pertolongan mengajukan beberapa kepala, Pak? Pembaru itu, di samping dia mengajukan permohonan perwarian dengan nomor 482, dia juga mengajukan permohonan penetapan aru waris, yaitu nomor 483, berarti perwulutan. Yaitu mengajukan permohonan penetapan aru waris dari Alman Pembiri, ke mana bahwa Alman Pembiri adalah dalam posita tersebut, yaitu Pak Haji Faisal dan Ibu Dewi, pertama anak Alman Pembiri, yang bernama Gagak Kalah. Tapi setelah saya baca, di dalam posita itu juga sekaligus momen penetapan aru waris dari Alman Pembiri, yang bernama Gagak Kalah dan Ibu Dewi. Jadi kemarin dia tidak sampai ke sana, jadi kemarin Pak Haji Faisal itu hanya memohon penetapan warisan, orang-orang yang ini warisan, aru waris dari Ibu dan aru waris dari Pembiri, saya tidak menyebabkan harinya, nanti kalau pencariannya mungkin tersendiri, jadi sifatnya kemarin itu permohonan voluntari ya, hanya penentapan alih warisnya saja, alih waris dari Ibu siapa, dan alih waris dari Pembiri siapa, dan alih waris dari Pembiri siapa, aja itu aja, nggak mungkin, bukan patah alih waris. Pak, biasanya kalau misalnya seorang meminta kakak untuk menjadikan alih waris, itu biasanya untuk hal-hal apa, Pak? Ya, harta benda. Tapi ini yang kemarin diajukan bukan menjadi harta benda. Hanya menunjukkan perempuan penetapan alih warisnya saja. Artinya alih waris dari Vanessa ini, alih waris dari Bibi ini saja yang harta. Untuk berikutnya, kita nggak tahu. Pak, tapi kemarin kan udah ditetapkan tuh, Pak? Belum menetapkan hanya, baru daftar. Harus diketahui lah, belum pernah tahu, baru daftar ya. Belum ada putusan, belum. Baru ngajukan, itu tanggal 15. Tidaknya kapan? Tanggal 20, tanggal 30. Jadi ada orang bilang, udah tetap, belum ada putusan juga belum ada. Karena belum ada putusannya, itu anak dia soalis apa? Belum ada. Jadi itu kan kemarin ada berita yang beredar, Pak. Bahwa saya kan kemarin sore-sore, katanya kan tanggal 30. Nah, pas ditanya, katanya dari pihak sini, belum ada konfirmasi juga ke orang tuanya Bibi. Jadi kan itu katanya udah ketok palu segala macem. Belum. Orang baru daftarnya tanggal 15, sidangnya tanggal 30. Masa belum sidang, udah ada putusannya nggak mungkin. Berarti yang kemarin tidak benar ya, Pak? Benar, belum ada. Putusan ketok palu itu belum ya? Belum. Sidang juga belum, agak palu. Ketok palu itu kalau sudah ada sidang, udah pembuktian. Belum ada. Pemegang ahli waris atau wali warisnya sendiri. Mungkin harus orang yang berusia berapa, atau mungkin harus mempunyai sekerja, atau mungkin ada rasa seperti ini? Ya, di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 dan nomor undang-undang nomor 35 nomor 2014 itu undang-undang penghitungan ahli jelas ada. Harus umur berapa, harus anaknya berapa umurnya, dan bagaimana itu ada yang bisa diatur, otomatis bahwa yang berhak menunjukkan sebuah berada keluarga dari mereka sendiri, yang lebih utama. Dan dia bisa bertanggung jawab, bisa berdiri. Artinya orang-orang yang memang secara pendidikan ya bisa. Juga ke orang pemabuk, ke orang minum, ke orang ini. Jadi orang-orang baik. Akhirnya harus bertanggung jawab juga untuk pendidikan? Iya. Untuk mendidiknya, mengasuhnya, memberi biji, dan mendidik baik agama, pertahuan ya. Nanti dia bertanggung jawab. Haktur. Haktur itu untuk memperkenalkan ahli jelas itu, apa yang bernukannya itu perjalanan itu? Kenapa? Untuk ahli jelas itu? Iya, artinya kan, Haktur tetap alvinnya ini. Tapi nanti ada pertunuhan kegilaan, bahwa yang merahf untuk menjadi hak asuh, atau perwalaiannya, ada kebadaan ini nanti. Dengan adanya itu, suatu saat dia mau keluar negeri, mau apa, dia bertanggung jawab. Dia bisa, Kalau anak belajar keluarga, harus ada hak pengasuhnya. Tidak boleh dia. Tidak ada hak pengasuh, harus ditetapkan dulu. Makanya perlu untuk tahu kepada siapa. Artinya bapaknya dari keluarga anak-anak, itu juga ada yang juga tahu? Apakah hanya dari bapak-antuannya dibu? Yang ke sini hanya dibu saja. Yang ke sini ya. Atau ke pengadilan yang lain. Yang ke sini hanya keluarga dibu saja. Tidak ada maksudnya, kenapa sampai ada dua belah pihak? Sama-sama mengajukan. Yang saya tahu kebanyakan pihak Bibi yang mengajukan ke sini. Kalau pihak Panesan ke sini belum ada. Artinya nanti akan digabur mediasi juga untuk orang lain. Iya, karena dari pihak Panesan dijadikan sebagai termohon. Pihak dari pihak Bibi, itu orang lainnya yang bernama Haji Pak Eksa. Dia memohon. Nanti orang tuanya dari Panesan, kalau baca dari Panesan, dia bisa memohon. Dan di sana nanti akan ada mediasi. Kalau mediasi baru sidang. Dalam sidang nanti saling membuktikan hak itu nanti ke siapa. Nanti maju-maju yang memberikan. Dalam peti kepadanya, itu hak-hak yang bisa akan dilakukan? Ya nanti dari putus pengadilan, nanti wajiz akan meneliti siapa yang berhak. Kalau mau nyabar ini, nanti ke sini. Nanti bukti-bukti mereka sama-sama-sama, atau membuktikan bahwa saya berhak sama mereka untuk bukti anak panggadilan. Bibi sudah mengajukan permohonan. Jadi permohonan bukan surat kan. Dua surat itu bisa posita, bisa petitum. Positanya, ceritanya bahwa dia mengajukan. Petitumnya permohonan dia dihidupkan sebagai walinya. Itu di sana ada, dibaca. Cuma dia baru mengajukan permohonan. Belum ada keputusan pengadilan. Nanti diperiksa dalam pengadilan, kalau sudah terbukti, nanti segalanya sudah beres sampai disispan. Diputus, buat itulah kita tahu tahu namanya. Tanggal 30 nanti mulainya ya Pak? 30 baru sedang pertama. Baru sedang pertama ya.